Guys, guys, masih dibikin lapar, lapar terus. Hayo, siapa disini nih yang bakmi lovers kayak aku? Makanan yang berasal di Tiongkok ini emang gak pernah ngebosenin guys. Tapi karena kita masih harus menerapkan social distancing, jadi khusus dibikin lapar, kita datangin food truck dari Bakmitopia guys. Yang menjual aneka bakmi unik, ada dari Arang, Green Tea, dan juga tom yum super seger. Ui, 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 pasti kalian gak sabar kan untuk icip-icip? Hayo, guys, kita kepoin ya. Nah, ada yang pernah cobain gak bakmi tapi dari Arang guys? Kalian belum pernah, pas banget nih. Kita mau cobain bakmi Arang kulit ikan. Mie yang berwarna hitam ini terbuat dari campuran Arang bambu powder guys, yang mempunyai salah satu manfaat yaitu untuk melancarkan sistem sirkulasi darah guys. Nah, seperti pembuatan bakmi pada umumnya guys, setelah mie direbus kayak gini, langsung aja kita aduk-aduk di mangkok yang udah diisi sama minyak, kecap asin. Kalau udah, tinggal kita kasih toppingnya guys. Ada bakso ikan, sawi, ayam jamur, dan kulit ikan telur asin guys. Jangan lupa, kasih daun bawangnya ya, biar rasanya makin nyoy. Next, selain ada bakmi Arang, disini juga ada bakmi Tomiam loh. Makanan khas Thailand ini memiliki cita rasa asam-asam seger gitu, dan menggunakan mie jenis keriting. Kita rebus dulu nih mie-nya sambil diaduk-aduk sama sumpit. Terus, langsung aja dilendingin ke mangkok kayak gini, dan kasihin toppingnya ya. Ada jamur potong, irisan bakso ikan, udang, bawang merah, tomat, cabai rawit merah, sawi dan bakso goreng. Wuih, lihat deh guys, isinya full banget. guys, wuih, wuuu, lihat deh, di depan aku nih udah banyak banget macem-macem bakmi, dengan berbagai macam warna, yang katanya ini endul banget guys. Ini mana sih si Diego? Diego! Iya, 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 mbak. Ini mbak. Kok mbak sih? Lama banget. Ini mbak, nih. Kita kan mau makan bakmi. Oh iya bener, makan bakmi. Ini minum dulu ya. Dulu, chill-chill dulu dong. Cheers dong, cheers. Aduh. Aduh. Ini apaan? Apaan sih, lewat aja. Aku ngeri, kalau ada senior tuh, kita kayaknya harus diem aja deh. Kayaknya harus banyak ditatar gitu, harus banyak belajar dari mereka. Berarti kita ngomongin juga pelan-pelan gitu ya. Iya, lihat dulu, ada mereka enggak? Iya, lihat dulu deh. Teman-teman. Gak ada, kan? Teman-teman ya. Aku takut diawasin soalnya. Aku takut sama mereka. Iya, kita coba aja kok. Iya, nanti mereka mau ngomongin kita. Iya, iya. Udah enggak ada kan mereka kan? Teman-teman ya. Nah guys, ada bakmi topia. Jadi hari ini kita bakalan makanan food truck ya. Bakmi arang, kulit ikan. Kulit ikan, tuh. Ini enak deh. Parah, ini enak banget, Aung. Kan apa sih, War? Ini ada bakmi, tuh. Arang, kulit ikan. Aduh, aduh. Aduh, ini enak banget. Ini angkot tau enggak? Ini bakmi apa, War? Ini namanya bakmi arang kulit ikan. Oh, gitu. Tuh, tuh. Sini-sini. Sini-sini. Wuuuh. Ah, ya Allah. Ini apa namanya, War? Ini namanya bakmi hitam kulit ikan. Kayaknya enak ya, War? Coba deh, enak banget, Aung sumpah. Jujurli, ini hitamnya tuh dari areng. Coba ya. Iya. Gimana, enak enak enak? Aduh, enak ya. Kita nggak kerja tapi gaji utuh lho. Iya bener, yaudahlah. Kak Dimas panggil nggak? Panggil nggak, Kak Dimas. Enggak usah enak, besok kita nggak digeser. Mau lu. Endol. Gimana? Enak. Ngomong, ngomong. Orang tuh ngomong, jangan makan aja. Maaf, maaf, maaf. Wah, terus gimana? Terus, kita gimana? Oh, dateng nih. Sorry ya, sorry. Emang kayak gitu orangnya. Oh, senior tuh emang suka ambil catong orang. Hei! Hei! Oke, guys. Tuh, lihat ya. Ini mie-nya tuh. Hmm, lihat. Wuh, hitam-hitam. Mie-nya unik banget ya. Tuh. Mari, Mam. Mari, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Walaupun namanya mie areng, tapi nggak ada rasa arengnya sama sekali, guys. Cuma warnanya aja, mie-nya jadi hitam. Jadi ini bak mie-nya bener-bener beda banget, guys. Enak. Alah, dia punya bak mie. Jujur bener-bener lembut banget loh, guys. Aku pikir kalau yang ada hitam-hitam itu mungkin kayak ngeganggu rasa. Jadi pahit atau nggak, ternyata dia nggak ada rasa sama sekali. Dan lebih gurih, lebih lembut. Dan minyaknya itu jadi layak sedap. Sedap. Iya kan? Dan mungkin teksturnya jadi kelihatan kayak keras ya, tapi padahal enggel. Sama keras. Dan sekarang aku mau nyobain si kulit ikannya dulu. Kulit ikan. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Ini bener-bener garing banget. Kayak lipi kulit, ya kan? Lipi kulit, bener. Dan by the way guys, ini namanya kulit ikan dori. Oh, ikan dori. Kulit ikan dori yang crispy cocok banget dimakan bareng sama mie arang ini. Biar makin sempurna, kita tambahin sama sambelnya ya. Beuh, ini sih enyoy banget. Kak. Enak, aku seneng. Tommy yang mender tadi ngerti dulu, Kak. Melirikin dulu. Berarti nadanya kita harus next stop ya. Next stop. Ganti menu. Next stop model. Kita cobain yuk. Nah, aku mau cobain sama si bak mie-nya ya. Mari, mam. Mari, mam. Mie yang kenyal di duetin sama kuah Tommy-nya. Mie yang asem. Seger. Aduh, hai. Bikin lambung aku tuh super happy, guys. Sumpah banget. Ini aku makan bak mie-nya itu seperti makan mie lamin, you know. Betul. Yang biasa bikin sendiri. Lembutnya selembut gitu. Lembut parah. Sampai kayak gigit juga. Belum digigit udah. Iya. Sudah benyak gitu loh. Bener. Aku mau cobain si bakso gorengnya. Coba. Kamu udah cobain ya. Cobain dulu sama-sama dong bareng. Ternyata bakso gorengnya juga enyoy banget. Ini bakso gorengnya, bakso ikan ya? Itu bakso goreng. Sumpah. Semua ornamen peti yang ada di situ bener-bener enak banget. Coba coba jamurnya dong. Nah, yang suka olahan Tommy-nya, fix banget sih. Kalian harus cobain bak mie Tommy-nya ya. Ini selanjutnya adalah gak kalah unik bak mie-nya. Warna hijau dong, liat tuh. Kakak tau gak dari mana nih? Dari mana? Dari powder-nya macah. Serius? Serius. Masih darah mana, Rem. Coba nih, coba minyak. Lihat nih, waktu aku seruput mie-nya. Jujur ya guys, siapa coba yang auto ngiler? Ini ya kak, kalau menurut aku macanya tuh nempel di gigitan terakhir. Iya gak? Oh iya bener. Ada after taste. After taste juga. Pas kita makan seperti bak mie pada umumnya. Cuma beda di warna. Dan macanya tuh keluar pas udah after taste ya. Setelah makan tuh masih kayak mengecap, menempel. Dump. Padahal ini enak banget. Ini galing banget sih. Ini juga enak banget ya. Guys, buat kalian nih ya, yang cinta banget, yang suka banget, yang I like in banget sama bak mie. Bak mitopia. 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 Tijou sendiri memiliki kandungan sate cin yang merupakan antioksidan ampuh. Dan bisa memerangi dan mencegah kerusakan sel-sel yang penting dalam tubuh. Buat kalian yang kepo sama menu-menu Bikin Laper, jangan lupa langsung meluncur dan follow ke Instagram at Bikin Laper Trans TV, karena semua info lengkapnya ada di sana. Terima kasih telah menonton!